Intro Sebelum lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya Halo Sobat Kicok, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu Oke teman-teman, di video kali ini, saya ingin melakukan pengobatan kepada burung perenjak betina yang matanya terkena senot Burung ini kemarin saya dapatkan dari Om Byokan ya teman-teman, dan karena kondisinya sangat memprihatinkan atau saya kasihan, akhirnya burung ini saya beli Dan buat teman-teman yang belum menonton video unboxingnya, teman-teman bisa lihat dulu di video sebelumnya, linknya sudah ada di deskripsi, teman-teman tinggal klik saja Sebelum saya melakukan pengobatan kepada burung perenjaknya, saya ingin berterima kasih dulu kepada teman-teman yang kemarin di video unboxing banyak sekali yang berkomentar Memberikan saran dan juga memberikan informasi obat yang bagus untuk mengobati burung yang matanya terkena senot Saya terima kasih banyak atas informasinya Tapi disini saya ingin coba dulu menggunakan bahan alami ya teman-teman Siapa tahu nanti dengan bahan alami bisa berhasil, namun jika memang tidak berhasil, barulah saya akan menggunakan obat yang teman-teman sarankan Dan untuk cara atau pengobatan yang akan saya lakukan ini, sebenarnya dulu sudah pernah saya buatkan videonya Mungkin sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu saya lupa, saya pernah menggunakan obat alami ini untuk mengobati mata burung kacer yang berair Maka dari itu sekarang saya ingin coba lagi kepada burung perenjak yang matanya terkena senot Dan sekarang tidak usah berlama-lama, sekarang langsung kita buat obatnya Untuk cara pembuatan obatnya ini sangat mudah sekali teman-teman Jadi bahan-bahan yang diperlukan hanyalah daun sirih atau daun suruh Dan buat teman-teman pasti tidak asing ya dengan daun suruh ini, biasanya banyak ditanam di sekitar pekarangan Dan untuk daun suruhnya ini bebas, teman-teman bisa gunakan daun suruh hijau atau daun suruh merah Kemudian untuk jumlah daun suruh yang akan kita gunakan tidak setelah banyak, cukup kita gunakan 3 helai daun sirih Kemudian setelah kita ambil 3 helai daun sirihnya, kita bisa langsung cuci daunnya Untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang menempel pada daun sirihnya Setelah daun sirihnya sudah kita cuci bersih Kemudian berikutnya adalah kita siapkan air sebanyak 1,5 gelas Setelah itu kita bisa masukkan airnya ke dalam pansi Kemudian kita rebus airnya hingga mendidih Setelah airnya kita rebus sampai mendidih Kemudian berikutnya tinggal kita masukkan daun sirihnya Jangan lupa sebelum dimasukkan teman-teman bisa sedikit hancurkan daun sirihnya kurang lebih seperti ini dengan cara diremas-emas Kemudian kita masukkan ke dalam air yang mendidih Setelah itu kita rebus daun sirihnya tidak usah terlalu lama Sekitar 5 menit saja sampai airnya berwarna kecoklatan Kemudian setelah kita rebus selama 5 menit dan airnya sudah berwarna kecoklatan Teman-teman bisa matikan api kompornya Kemudian tinggal kita saring air rebusan daun sirihnya Untuk menghilangkan ampas dan juga kotoran-kotoran yang tersisa Kemudian setelah itu racikannya bisa kita diamkan dulu sampai benar-benar dingin Setelah air racikannya sudah benar-benar dingin Kita bisa masukkan ke dalam botol penyimpanan Setelah kita masukkan ke dalam botol penyimpanan Teman-teman bisa simpan racikannya di suhu ruangan yang tidak terlalu panas Ataupun di dalam kulkas Dan racikan ini bisa bertahan selama maksimal 1 minggu Oke dikarenakan sekarang racikannya sudah jadi Dan sekarang kita langsung saja melakukan pengobatan kepada burung perjak petina yang matanya terkena senot Untuk cara pengobatannya sendiri sangat mudah sekali Teman-teman tinggal ambil sedotan Sedotan ini tujuannya sebagai pipet ya teman-teman Karena kebetulan saya tidak memiliki pipet Maka kita bisa gunakan sedotan seperti ini Caranya tinggal kita celupkan sedotan ke dalam air racikannya Kemudian jangan lupa bagian ujung sedotannya kita tutup Agar airnya tidak jatuh atau keluar Kemudian setelah itu tinggal burungnya kita pegang Kemudian setelah itu kita bisa langsung teteskan air racikan tadi Ke mata burung yang terkena senot atau matanya sakit Nah jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman untuk pemberiannya Jadi pemberian racikannya ini cukup kita berikan pagi dan juga sore hari Dengan dosis 3 tetes saja Jadi racikan ini berfungsi sebagai antiseptik Yaitu untuk membersihkan kotoran dan juga mengurangi iritasi kepada mata si burung Oke teman-teman dan ini burungnya sudah selesai kita berikan racikannya atau kita obati Sekarang tinggal kita masukkan ke dalam sangkar Kemudian kita angin-anginkan burungnya Nah jadi selama pengobatan ini burung tidak saya jemur sama sekali Karena saya rasa cukup berbahaya kalau kondisi matanya seperti ini kemudian kita jemur Jadi lebih baik kita angin-anginkan saja dan usahakan tidak terkena sinar matahari dulu Nah jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk pengobatan yang saya lakukan kepada burung perenjak betina Yang matanya terkena senot Dan setelah ini tinggal saya tunggu hasilnya Mungkin akan saya lakukan pengobatan sekitar 1 minggu sambil kita pantau terus hasilnya Jika memang nanti racikan ini tidak manjur atau tidak bisa menyembuhkan mata burung yang terkena senot Maka jalan terakhirnya akan saya belikan obat yang sudah teman-teman rekomendasikan di kolom komentar di video kemarin Oke teman-teman jadi kurang lebih seperti itu dulu untuk video kali ini Semoga video ini dapat memberikan manfaat, edukasi dan juga informasi untuk teman-teman semuanya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Dan salam Kicau